Intro 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 Hey bersama Indogamers kembali lagi bersama gue dan anak-anak kontrakan di acara baru nonton let's go kali ini kita baru aja nonton film yang bernamakan Forgotten sebuah film korea misteri yang dimana karakternya kita gak ada yang ingat, gak ada yang ingat, gue gak tau ya ini apakah bentuk kebodohan atau bentuk kecuekan gitu, tapi sumpah men susah inget nama-namanya, maafin ya temen-temen kpopers, by the way tentu aja spoiler alert buat yang belum nonton, karena ini major spoiler banget sih filmnya, jadi yang belum nonton ya lu tonton desono gitu, tapi yang udah nonton ya kita ngobrol bareng ya, karena ini film bagus, bagus banget ini film bagus dan gue gak nyangka bagus, sama, iya kan nonton-nonton aja kan lu waktu itu kan, iya doang orang disuruh buat sendiri, yaudah iya aja gue juga gak ada ekspetasi gitu tapi ternyata ini film buat gue rapi banget, jadi ini film bercerita tentang seorang adek yang abangnya tau-tau diculik balik-balik abangnya jadi orang yang berbeda gitu, terus dia jadi bingung lu abang gue apa lu digantikan dengan orang lain luis, yang dikasih tadi sinopsis begitu, iya iya sinopsis juga begitu yang paling terbaik dari film ini adalah plot twistnya yang kita tidak sangka kita tidak tau iya iya iya, gak ada yang gak gue gak nyangkain gue tadi sempet diskusi sama dikadik, ini berapa layer nih dia nih jadi gue tuh berpikir bahwa si adeknya ini tuh di kasih sesuatu lah, iya iya, dia gak bisa bedain ini dunia mimpi dunia nyata atau dunia halusinasi dia karena juga punya panik anxiety gitu loh jadi makanya bilang, anjir ini berapa layer ini mimpinya apa enggak nih jadi gue tadi berusaha dalam film itu memperhatikan apa bedanya dunia yang mimpi sama dunia yang enggak gitu eh ternyata ah kesihatan kalo kita kasih tau disini iya, ayo yang bagian paling bagus lu endingnya bagus nih gue suka endingnya, apa resolvenya bagus penyelesaiannya bagus si karakter utama kayak apa namanya nyesel kan, nyesel banget itu nyesel banget kan, nyesel banget terus si anak yang tersisa itu, ya dia udah gak punya siapa-siapa lagi kan? terus udah pusing banget udah pusing banget udah capek udah dia mau mati juga udah makanya bilang enggak dik, gini-gini loh dua orang itu tuh alasan mereka untuk hidup tuh cuma satu yang karakter utamanya itu karena gak inget sedangkan si anak bungsu itu karena nyari main karakternya kenapa alasan jawaban yang dia cari adalah ya itu lu coba jawab pertanyaan gua di akhir lu jadi inget yang ini jadi tau jawabannya ya udah kayak gak punya alasan lagi buat ini itu itu bagus kayaknya ini endingnya kayak bakal yang di penjara atau saling maafan terus tiba-tiba bikin keluarga lagi terlalu film di negara Konoha itu ya ini bagus sih risolnya kalau gua, gua ada dua atau tiga yang gua suka adegannya yang pertama tuh yang dia ke kantor polisi ini tahun 97 pas liat 2017 pak 20 tahun lalu itu pertama yang kedua tuh yang ternyata dijelasin dia itu lu tau gak yang baru pindahan terus ditanya sama orang pindahannya itu itu abang lu gitu oh itu kebawah sama lombe ending ya kok iya itu kocak gitu terus sama yang satu lagi yang diceritain dari awalnya itu yang dia baru selesai diculit kan terus dijelasin sama anak kecil yang udah gede itu siapa sih namanya? izah gak tau gua juga iya pokoknya sama lawannya ada itu lah ya sama yang nyulit dia dia, awalnya gua percaya ceritanya si satu orang ini istri sama anaknya dibunuh terus dia kayak ngebayar gangster gangsternya itu dia padahal bukan itu anaknya cerita boong oh iya iya cerita boong dari sisi ininya ya iya gua sadarnya di akhir kok lu tau gak itu anak yang lu sisain itu siapa? itu gua iya 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 reveal itu karena iya karena di pertengahan kita diboongin kan katanya gua cuman dibayar gua cuman disewa iya dia cuman disewa karena keluarganya gak terima iya padahal itu dia yang padahal dia sendiri yang menyewa dirinya sendiri ini gak tau ya kebodohan produksi atau emang direncanakan yang kalo lu nonton itu awal-awal green screennya keliatan banget kayak jelek banget dah iya iya jadi mobil gitu yang tadinya tuh gua sama anak-anak tuh langsung kayak curiga ini kok jelek ya gitu ya kayak filmnya kayak gak proper gitu ya tapi setelah di reveal bahwa itu adalah dunia buatan gitu loh kok jadi bagus ya maksudnya kayak pantesan kok seperti ini agak kita tau lah ini kenapa disengaja agak palsu iya kita kok jadi keliatan banget ini palsu gitu loh karena emang itu realita yang lagi dipalsukan tapi apa jangan-jangan enggak emang geris-gerisnya jelek aja gua gak tau lah kalian komen di bawah kalau udah nonton yang kurang buat gua gua udah kecewa sih gua gak tau ya kalian gimana tapi buat gua makeup beda 20 tahun itu gak terlalu ketara ya di gua mantap informations gua sih berharapnya ya gua berharapnya yang력riature itu si boca裡 nimpi dia tuh kayak terlalu open the box banget, padahal harusnya kan ada satu piece informasi lagi, yaitu ya gue nih anak terakhir gitu loh, itu aja sih yang buat gue tuh momentumnya agak-agak gimana gitu oh sama ini, gue gak suka film Korea yang bener-bener gue sampe sekarang gak terima, semua cowok Korea tuh perfect ototnya pada jadi di semua film Korea yang kita nonton, di baru nonton tuh, kenapa ya orang biasa ototnya pada jadi, darinya tegap abangnya, abangnya culung tapi bro tuh, dikasih kacamata doang apa bedanya, iya gitu loh yang adeknya pun juga jadi jadi banget badannya jadi gue gak tau kenapa, agak gak nyaman gitu kurang bisa believe kalo hidupan orang Korea tuh kayak gini, semua cowoknya berotot dan good looking dan perfected gitu kan, giginya perfect banget, terus ya gitulah gitu padahal keluarga biasa-biasa saja yang tidak mampu membiayai pengobatan kakaknya, tapi anda bisa perobatan gigi sialan, sialan yang gue kurang suka, yang pertamanya tuh alurnya lambat banget, awal-awal kayak, mana ini, bagian serunya mana saya nungguin terus sama ada ya itu, bagian horornya ada jump scare-nya sampe beliau nih kaget kan, gue bingung ya ini kok tiba-tiba ada setannya hantu wanita ternyata di akhir di, bukan, gak dijelasin sih cuma gue paham itu siapa yang, yang gentayangin dia itu siapa ya, iya, iya itu hantu bukan, hantu random ya iya, 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 iya bukan random itu si ibu iya, 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 iya baru gue, itu tuh ibu lemat gue, lemat, lemat lo iya, 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 iya dia kayak inget sedikit iya, iya, inget sedikit ya gue kurang suka pas di, apa, pas revelation-nya tuh lama terakhir gue, apa ya, kurang suka gue tuh lebih suka kalo dikasihin kayak, dikit-dikit gitu, dari awal film atau gani dari petanggan film mereka kan diakhir banget dirinya ya kayak tadi gue bilang kan semuanya berjalan di mimpi itu iya, iya boros iya, terus lama gitu kan habis, ternyata lumayan beberapa menit itu buat nge-reveal ternyata si pemain utamanya tuh pembunuhnya tapi ini tuh film bagus sih ini film bagus wajib ditonton karena, apa ya kan ada orang bilang kalo misalnya plot twist ketebak tuh gak seru ya iya, iya mau gak mau, mau gak mau memang memang ada beberapa hal yang kalo plot twistnya ketebak gak bagus gitu ya gue selalu tamain di film karena gue udah tebak-tebakin gue udah bilang wah ini berapa layer atau, wah selama ini semuanya dimaginasi dia gitu kan, semua ini hanya mimpi gitu kan atau dia adalah orang yang lagi di rumah sakit jiwa gitu ternyata pembunuhnya bukan dia atau pembunuhnya bukan dia gitu udah semua kemungkinan ternyata kemungkinan yang tidak terpikirkan itu yang gue suka dari film korea gitu yang kayak anjir gue udah pikirin di kepala gue gitu loh karena film misteri itu tantangannya itu kalo film komedi kan tantangan itu gak lucu kalo film misteri adalah misterinya tidak terlalu misteri gitu loh dan dugaan kita pertama tuh ngomongin warisan ini pastinya anak punya warisan gitu kan dapet bagian rebutan warisan iya, mau dimacem-macemin gitu oke, penilaiannya untuk film Forgotten dari Inspektur Gadget sampai Heavy Rain ya Forgotten ini menurut gue ada di Old Boys versi Light maksudnya penerus Old Boys tapi belum bisa melampaui Old Boys namun layak tonton menurut gue kalo mau? dari Inspektur Gadget sampai Heavy Rain kan gue milih As lo tau film As oh tau As itu sama sama persis gue gak bisa gue gak bisa nebak endingnya karena di As itu kan spoiler lagi ya endingnya kan ternyata yang palsu yang disitu ya naik mobil itu kan itu gak ketebak lu oke, dari sekalanya Inspektur Gadget sampai Heavy Rain film ini gue kasih rating Asian Knives Out yang endingnya true ending yaudah thank you semua yang udah nonton ini jangan lupa subscribe like, share dan kasih tau di bawah komen kalian kalo kalian udah nonton forgotten kalo belum nonton ya lu kena spoiler dong ntar dikit-dikit yaudah nonton tapi menurut gue worth it buat untuk ditonton dan diapresiasi karena ini film udah lama ya swiss kita udah lama banget gak nonton film plot twist yang kita satu tongkrongan gak bisa nebak ah iya gak bisa nebak ini apa dan itu sangat itulah film mystery gitu loh yes rekomendasi di bawah film apalagi yang mesti kita tonton yang satu tema sama forgotten ini yang detective mystery kayak gini atau kalo bisa yang korek-korean karena kita lagi suka sama korek-korean oke dan jangan sampai kehidupan mengganggu jadwal nonton film anda dan untuk kita semua stay clean and sound selamat menikmati selamat menikmati